Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami disini Vila Rampo Semoga sehat ya semuanya ya Kabarnya Alhamdulillah Terima kasih buat yang udah Nonton terus video kita Dari awal sampai akhir Kemudian udah share video kita Terima kasih banget Kita kan ada yang nanya Bunga apa sih yang mudah Banget ditanam Saya jawabnya Bunga pakis Karena pakis itu Kalau sama saya mudah lah Tubuhnya Ternyata setelah saya punya Satu bunga nih Yang di samping saya ini Apa namanya Tanduk rusak Jadi saya berahli Bukan pakis loh Yang sangat mudah ditanam Ternyata bunga ini Tanduk rusak ini Kenapa saya bilang Tanduk rusak yang paling mudah Yang pertama Yang pertama Dia enggak membutuhkan Media tanam ya Seperti tanah Habis itu Pupuk Habis itu Apa Sekam Pupuk kandang Gitu ya Apakah kompos Atau bagi apa Kita mengembangkan yang lainnya Cukup Kita lengketkan aja Dia di pohon Ini Ini awalnya Saya dikasih ini Enggak ada ini loh Yang hijau ini Enggak ada Cuma ini aja Nah Ini gitu ya Terus saya lengketkan dia Saya ikat aja Pakai tali rapia Saya ikat di pohon Eh Enggak lama kemudian Dia keluar ini nih Keluar ini seperti ini Bulet gitu Pertama kecil gitu kan Lalu itu Bulet gede lagi Setiap hari kita melihat dia Dia Ngasih perkembangan hidup dia Gitu kan Eh lama-lama dia Saya pikir Yang ini nih Nanti bakal jadi seperti ini Gitu ya Turun ke bawah Rupanya enggak Rupanya ini Kayak membentuk Kayak pot dia gitu Jadi ini Enggak lengket Dia Ke pohon Nih Yang ini nih Ini lengket ini Ke pohon Nah Jadi Alhamdulillah juga Panuk Rusa ini Enggak Bukan seperti Benalu ya Mengganggu Pohon hidup ini Enggak Mengganggu Pohon tumpangannya Enggak Malah Dia memberikan Keindahan tersendiri gitu ya Bagi pohon Enggak harus pohon jambu ya Di pohon mangga Juga Cakep banget Kalau ini kita perbanyak Gitu ya Jadi Saya merekom Kita semua Bahwa Bunga yang paling mudah Ditanam itu Ini Gitu Tapi saya pilih satu Enggak boleh minta ya Dinikmati aja Tengok aja Nah Oh iya Kita Dapetin bunga ini Kebetulan Saya gak beli nih Ada di tempat Saudara kita Nanti kita akan Kesana deh Ya Nanti kita akan Kesana Melihat Betapa banyak Tengok tanduk rusak ini Di setiap pohon rumahnya Nah Karena Bagi saya Itu Memiliki Satu Keindahan tersendiri Ya Enggak pakai Tanah Enggak pakai Apa Port Jadi tumbuhnya memang Di Di sini Gitu Di pohon Ya Tunggu lengket Dia ke sini Lengket Dia di sini Cepat loh Tunggunya Mungkin saya Ini belum sampai Sebulan Ya Belum sampai Sebulan Udah Udah Apa Gitu Udah keluar Ini Terus Ini sih Lihat nih Awalnya Begini Kuning Begini Eh Coklat Begini Kering Tempel deh Saya tempel aja Di sini Alhamdulillah Udah hidup dia Seneng banget Rasanya Bisa punya Tanda rusak Ini Karena Kita juga Ada ya Tanda rusak Yang model Tanam Di tanah Di pakis Apa Pakis Tanam di pot Ada juga Mungkin bisa kita Perbandingannya Ini sebah saya Ini Nah Ini jenis Tanda rusak Juga Tapi ini Modelnya Tanam di tanah Ini ya Ini model Tanam di tanah Tapi ya Agak Perkembangannya Agak Kurang Cepat Mungkin medianya Dia minta Minta diganti Karena belum sempat Belum sempat Diromba Jadi Ini ya Sekarang kita Yuk ikut kami Yuk Ke tempat Sebuah Ke sebuah rumah Yang Punya Tanduk rusak Ini setiap Pohon Di rumahnya Ada Tanduk rusak Ya Tetap Di Vilarampo Ya Ikuti terus Dari awal Sampai Akhir Video kami Ya Sahabat Sahabat Semuanya Sekarang kita Sudah sampai Ketempat Kita Tujuan Kita Tujuan Kita Tujuan Mau Melihat Bunga Yang Mudah Banget Ditanam Ya Kan Disini Rupanya Banyak Banget Ada Beberapa Pohon Setiap Pohon Di rumah Ini Tidak Lumput Tidak Lumput Dari Tanduk Lusa Tidak Lumput Dari Tanduk Lusa Saya Lihat Banyak Banget Pokoknya Tiap Pohon Pohon Mangga Ada Semuanya Terus Ini Ada Yang Dari Irian Eh Kita Udah Lihat Lihat Ini Sama Yang Punya Rumah Belum Kita Izin Lagi Yuk Kita Jumpain Yang Punya Rumah Dulu Yuk Habis Itu Kita Ini Ya Kita Ambil Video Misalnya Bukan Cuma Tanduk Rusa Aja Buga Buga Yang Lain Juga Ada Kita Fokusnya Tanduk Rusa Buga Buga Sangat Mudah Tanduk 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 Izin Dulu Bagi Punya Rumah Ya Buk 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 Tanduk Ibu Ibu Epi Masker Saya Pakai Masker Apa kabar Kak Baik Sehat Kak Alhamdulillah Sehat Kak Kamu kan Terkesan Kali Sama Bunga Tanduk Rusa kakak-kakak nih kayaknya tiap-tiap tiap pohon di rumah kakaknya ada dia kayak gitu kan udah berapa lama kakak tanam tuh kak? bisa dibilang ya udah lama tuh gak lama ya emang menampak sih dari akar-akar dia kerimbunan dia gitu kan kak jadi kan kak kami minta izin nih kak dulu kan saya pernah kakak kasih dulu jadi di rumah kita udah punya juga itu coba kan cuma satu bukan mbak Tumum minta lagi nggak cuman ya ini kan apa namanya pemirsa bukan pemirsa sahabat-sahabat kita kan ada yang tanya bunga apa sih yang paling mudah ditanam? ya bunga itu kan ya iya bener kak tinggal tempel di pohon ikat siram siram pun seminggu sekali kalau bisa kalau yang lain kan perlu pot perlu tanam perlu pupuk gitu kalau ini gak pemupuk dia cuma dipotong sih itu dipotong leker-kerker tempel dia sampai ke rumah tempel di pohon mungkin dipakis-pakis bisa juga kak ya tapi lebih bagus di pohon-pohonnya itu oh pohon hidup kak dia ada ini gak kak apa namanya kayak benalu gitu gak kak misalnya mengganggu pohon hidupnya? kayaknya enggak tuh pohon mangga selamat aja oh pohon mangga selamat aja selamat gitu ya iya gak ada bukan kayak istilah benalu dia oh gitu ya oke lah kak Epi kami izin ya mau tinggalkan bunganya ya oke 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 kita tengok ya ini bunga oke kita udah minta izin tadi ya sama yang punya rumah ya kita minta izin eee ini ya contoh dari pohon ini apa mandu pusanya nih lihat ini pertama kan kita nanam ininya aja nih ini enggak ada nih enggak ada ininya tanam terus diikat aja di pohon eh lama-lama ada keluar begini nih keluar seperti ini terus membentuk begini terus kalian selengket ini kebawah nah lengket itu ke pohon tepat dia tumpangi itu ya ini disini rupanya banyak banget ini ya kalau saya lihat ada ada tiga ada tiga macem tempat-tempat macem ya jenisnya seperti ini ada yang punya Irian katanya ya ada yang punya Aceh di tanah ini ada satu modelnya coba kita lihat kan setiap pohon ada tanduk musa itu ini ya bukan hanya di pohon mangga aja ternyata di pohon pinang juga bisa tuh ya kan cantik banget ya nah padahal kan cuma diikat aja dia itu masuk ya nih cuma diikat diikat pakai tali rapia udah dilengketin tinggal disiram-siram tumbuh deh ini dia yang menurut saya bunga yang mudah banget untuk ditanam karena enggak perlu media ya atau media tanam enggak perlu tanam enggak perlu pot gitu ya cuma perlu bunganya aja nah ini yang dari kirian nah ini dari kirian rupanya sekarang adanya di tempat kita di Aceh ya cantik ya ini luar biasa terus ini tadi ini ini ada beberapa macam kalau kita lihat ya kalau kita lihat setiap pohon di rumah ini ada tanduk musa-nya setiap poh batang itu ada satu dua nempel terus yang di sana juga sampai ke belakang yuk kita tengok yuk banyak nih musuhkan depan belakang ini juga ada keliling apanya keliling tanduk musanya tuh oh ini tidak ada yang kayak punya ada anak-anaknya itu ya nah itu ya kelihatan ya ada anak-anaknya ini terus kita ke belakang lagi yuk ini di pohon linding cantik ya tapi punya dirimah kita lebih seperti ini ini beda dong ini beda dong ini beda ya nah ini dia juga nih ini di pohon jambu ada yang udah naik ke sana apa dengan jalan sendiri atau gimana ya sampai ke sana loh ada sampai ke belakang sana ada tanduk risa ya ini balet-balet ada yang model ini ya yang model keriting agak keriting sikit ini 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 kayak yang di depan tadi ya ini mau juntai-juntai dia mau sampai ke belakang ini udah agak keriting sikit lagi ini cantik ya punya kebun seperti ini di tanamin eh dilengketin tanduk rusak tanduk rusak itu dia menjulang ke atas nanti yang ijo-ijo ke atas itu akan jadi kayak peupahnya itu kayak gitu ya itu dia jadinya ya ini kebunyi naik ke atas terus itu luar penari ini kuasa Allah ini kuasa yang mangga kuasa Allah memberikan keindahan ya bukan cuma di rumah pohon mangga yang biasa aja bisa jadi luar biasa kita tunggu insana aja banyak loh saya hitung-hitung ada berapa pohon ya sebelah pohon sebelah pohon loh ada ini ada tanduk rusaknya baru yang di sebelah sini ini ya baru yang di sebelah sini ini tadi yang di pohon ini kita lihat di sebelah sana ya ini di pohon pohon mangga tadi udah kita tanya sama penduduknya ini gak menggagung pohon manganya enggak katanya karena manganya juga berbuah tetap berbuah ini ini tutup ya panjangnya di pohon ada di sana lagi ini ini sudah 10 tahunan kali ya hai 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 ini kawan yang terakhir nih ya ini kawan yang terakhir tuh gantung-gantung sampai disini misalnya jenisnya apa saya nggak tahu ya pilih nempelnya di mobil lagi aku gemes banget sama ini sakit banget ya nggak bisa juga keluar ke sana habis itu udah nempel kesana gemes gemes pokoknya mengemaskan hai 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 kebetulan ini rumah di pinggir jalan pinggir jalan jadi lalu-lalangnya luar biasa memang padat ya kalau kita munggu nggak berisik nggak banget nggak bakal ada waktu itu soalnya malam mungkin malam pun tetap berisik juga tapi kan intinya kita mau lihat bunga ini ya bunga yang paling mudah ditanam tinggal di potong pakai tali rapia di ikut pakai tali rapia disiram-siram tumbuh deh dia kayak yang di punya di rumah kita tadi disana ya di gila rampok ya Oke saya rasa cukup dulu ya video kita tentang bunga tentang bunga yang mudah banget ditanam ini dia tanduk bisa jangan lupa ya tetap nonton video kami dari awal sampai akhir kemudian di subscribe bagian yang subscribe jelas loh jangan lupa udah di share ya terima kasih udah setia bersama channel kami salam selamat tinggal rampok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax